Halo, gue Aca. Musik dan makan adalah bagian hidup gue. Selamat datang di teman makan. Aswap! Aduh, pas banget lagi narik. Rusak lagi mobil gue. Mau turun mesin. Untung daerah sini nih. Ini ada teman gue di sini. Ini tempat makan gue juga di belah sana tuh. Di warung Asi. Nih, kita mau ke teman-teman gue. Ini mobil gue nih, biarin dulu di sini. Ya, baik-baik ya. Kita ke sana, itu teman gue. Oke, let's go. Bang, borongan... Bogor, bang? Borongan? Sorry, ini udah di charter buat takbiran. Oh, keliling. Keliling. Aduh... Nama anak-anak nanti di depannya. Bapak bocah sini? Bapak bocah sini udah. Bapak bocah sini. Sorry banget nih. Wah. Kita pengguna callback emang sibuk banget. Iya, iya bang. Sorry banget. Mungkin next time aja ya. Ambil ikan kan, ngurah-ngurah-ngurah. Ngurah-ngurah, kalau subuh. Kalau subuh. Ibu-ibu, mbak. Ibu-ibu. 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 Duduknya disabui. Ibu-ibu. Acah. Ibu-ibu. Baik. Nih. Wah, pari lemah nih. Ibu-ibu. Akhirnya kita membuat konten bareng nih. Ibu-ibu. Di sebuah tempat bersejarah. Nah, bersejarah. Ini salah satu apa nih, Cak? Incaran kita nih. Nih, udah lama sih. Udah lama ngobrol. Udah lama ngobrol. Iya, udah lama ngobrol. Beneran. Akhirnya kesampean ini hari ini. Lu sih. Lu sih. Lu sih buk banget. Susah ditemuin. Parah banget. Orang kalau ngikut pajak 2 hari. 3 bulan. Kalau kita mau ngetuk. Kayak kita syuting ya. Iya. Kalau dia gue lagi ngikut pajak dulu nih. Di uber-uber ya. Siap, siap, siap. Udah 3 bulan. Baru tuh ngikut pajak. Ngikut pajak lama banget. Baru iya lupa gue. Kacah. Akhirnya kita kesampean. Tapi yang berdengari. Udah langsung. Di sana atau tempatnya. Spesialis. No. Ini nih. No. Bebek-bebek. No ayam-ayam club. No telur ayam. No telur ayam. Khusus. Bebek. Telur dadar bebek. Belek, pastry, and gourmet. Gastronomi. Ini dia. Wah. Kosong. Banyak bangunan nih. Jokul nih. Jokul nih. Kita beli aja. Tapi sebenarnya yang bersejarah bukan di sini, Cak. Yang mana? Yang di sana. Yang di sana. Yang di sana yang deket bedeng kan. Yang di sana yang deket bedeng kan. Yang belakangnya. Ya. Pemandangannya. Ini lah Bali banget. Kalian sampah. Tapi katanya. Mad Max. Pemandangan belakang Mad Max tuh. Tapi yang penting ini tuh. Belek tuh. Warung Nasi belek. Belek. As-salamualaikum. Ass-salamualaikum. Nero geng. Kan udah siap lagi tuh. Nasi-nya masih dangdeng kan. Wah iya bener. Nasi-masih dangdeng. Waripej. Bobek itu topi wari potter. Bukan dong. Bukan dong. Bukan. Sok ini nih. Yaudah ya. Sok ini ya. Nah yaudah. Lalu. Silahkan. Kita mesen dulu. Mesen dulu. Lu kata ke FC. Ngerlupa. Mas, sorry mas. Iya. Belek in the sky. Nah ini dia nih. Belek in the sky nih. Iya gak? Salah satu favorit gue. Adalah telur dadar. Dulu kalau disana nih. Setelannya gak gini Kak? Gimana ya? Cuma inian. Iya bener. Semur. Sama piring. Ada cabai sama koinan. Nah itu dia. Gue inget banget. Gue bilang. Mas ada sambal gak? Oh iya bentar. Dikasih piring kecil. Apa nih? Cabai sama garam? Gue inget banget tuh. Bisa jadi cabai sama garam. Tapi ini. Versi lengkapnya disini. Ada dua. Ada dua. Disana tuh. Disana tuh satu yang. Menunya ya silengkap sekali ya. Rasmanan sekali. Ini nih. Telur dadar. Bebek. Nah ini bebek. Iya bener. Disini no telur ayam. No telur ayam. Bebek semuanya. Bener bener bener. Iya mas deh. Tanya ayam mas. Emang kenapa sih mas? Harus bebek gak pakai ayam. Katanya lebih gurih. Tapi gak puyuh sekalian. Jangan dong. Banyak. Kayak depannya SD. Iya. Ini belek kedua berarti? Pertama ya om. Oh ini malai. Oh ini satu. Oh OG nya disini. Yang disana? Oh dua. Oh gitu. Nah itu. Originalnya disini ya. Nah itu. Yang belek kedua tuh. Gue dikasih piring cabai rawit. Kenapa disana menunya. Gak lengkap. Apa yang masih. Udah lengkap kayak sekarang. Oh. Oh gitu. OG nya disini tuh. Mas sebenernya dia pernah pertanyaan gue dari lu adalah. Kenapa namanya belek sih? Karena bebek. Apa sih? Bebek leker. Oh. Belek tuh bertamelek. Oh. Oh gitu. Terjawab tuh. Tertanya sama ini. Asli. Oh belek tuh bertamelek. 24 jam. Mas. Tapi kenapa disono ada jam-jam tertentu doang? Dulu. Dulu ya? Iya. Oh sekarang 24 jam. Oh. Anjing gue udah 6 tahun gak kesini. 6 tahun. 6 tahun. Enggak gak. 8. 8 tahun. 8 tahun. Gak kemarin. Gak iya. Tapi disono. Oh gitu. Dulu ya jam-jam tertentu doang. Kalau malem. Kalau ap gitu kan. Sampai gue mikir nih. Kenapa ini ada jam-jam tertentu doang nih. Ada sif-sifan. Ada sif-sifan. Iya. Ada sif-sifan gitu. Jadi sekarang nih. Udah 24 jam. Eh. Apa namanya. Terus-terusan nih. Beleknya ada nih. Betamelek. Betamelek. Boleh 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 boleh. Anjay. Baru tau. Masih heritage. Masih didandang itu nasi itu. Asli. Tuh jakak. Tuh. Masih didandang. Betamelek. Mas. Kita mau masing langsung deh. Nasi setengah. Setengah bakul. Setengah dong. Kebanyakan dong. Ya. Bisa dilihat ya. Magiko mie aku. Kita ada pelukis foto. Indonesia. Mas Pion. Mas Pion. Dengan bahan teflon. Sangat anti lengket. Udah. Banyak banget. Kurangin lagi. Lagi-lagi. 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 Hmm. Gue gak banyak-banyak. Mas. Segitu aja. Telur. Ini yang utama sih nih. Utama nih. Dadar. Dadar. Wah boleh. Daging. Romperong. Mas. Emang ada daging ya? Gak ada. Ada. Ya udah lah. Tuh. Nemu aku. Saya juga mas. Casi dikit aja. Paro. Jangan separohnya. Mas. Separoh dia aja nih. Nah. Kayak tetenak SMP dah. Nah. Gitu. Cukup dah. Dadar nih. Dadar utama nih. Eh gak usah daging. Gak usah. Kuah aja. Itu telur bebek juga kan ya? Yaudah deh. Yaudah. Telur bulat tuh bebek. Oh ini yang bulat bebek juga? Oh bebek juga. Bebek. Bebek. Ngomong bebeknya jangan bingung ya? Nah. Udah ya? Rogi kan saya ambil sendiri ntar. Sambilnya dong. Mumpung ada nih. Jadi gue pernah nih. Kalau gue bilang. Gue makan sini ya. Dua titik gue inget nih Pak. Habis gadang. Lalu-malu. Blue heaven. Blue heaven. Blue heaven. Jabudi-jabudi. Jabudi. Wah lapar. Kita beli ginian kan. Beli si belek. Minta sambal. Ya dikasih begini. Lah kok begini? Jarang-jarang ya. Kalau misalnya kita makan. Cabai mungkin udah biasa. Tapi garam. Nah itu. Tuh di tuh. Garam tuh. Ini garam yang gede. Ini dihancurin lah. Tuh di tuh. Masih potongan-potongannya masih ada. Tuh. Aduh. Garam ini. Apa ini? Kayak akan iodium. Garam ini belek. Tuh dia tuh. Emek ya. Ini gue mesinnya. Telur dadar sama telur bulet. Dua-dua telur bebek. Kemudian ya. Wow. Mantep. Ini rasanya. Emang paling enak. Ketika baru diangkat. Iya ya. Iya bener. Iya bener. Berarti lu berapa tahun penggambar nih? 8 deh. 8 tahun. 8? 8 tahun ya? Iya. Dulu gak ada goreng-gorengan. Gak aja. Ternyata di sini OG-nya nih men. Sampai kita makan yang keduanya ya. Yang keduanya ya. Wow. Ya ampun. Gue pernah nyobakan ya. Bikin dadar. Dadar apa namanya? Dadar belek. Pakai telur bebek gitu. Gak bisa menyamai. Menyamai gak bisa. Dia kayaknya ada tekniknya api gitu. Teknik nih khususnya. Entah peralatan yang masih original. Atau api gitu. Pasti nih. Lu bikin sendiri mah gak bisa cuy. Eh lu gak. Soto aca. Soto. Oh ya disana. Blonde. Blonde gitu. Blonde. Itu juga oke banget tuh. Mungkin kalau misalnya subuh-subuh. Dulu di waktu gak kuas bareng. Iya. Sono makan. Sono makan. Iya bener. Itu. Mata gue sama Gopar ya. Ini sekosan. Gue Ambon. Gopar. Suria. Odot. Odot. Nah. Iya. Odot. Udu. Cep. Apa lagi ya? Sudah ya? Yang sisinya tuh adul. Oh bener. Yang baru-baru. Iya bener. Hmm. Iya bener. Heru. Heru. Hmm. Begitu Gopar tuh dulu. Ini siapa ya? Apa? Pagi-pagi lu lapar. Kalau artek. Gak pake kolor. Lalu kembaknya. Loh tau sebelah? Itu anak sebelah. Entah kenapa ya. Gorengannya tuh enak banget sih. Tapi kalau misalnya daging segala macam gak terlalu. Tapi gorengannya enak banget. Iya bener. Itu bener. Setuju gue. Setuju gue. Dan itu selalu habis. Iya. Mbak Wane. Aduh. Kosan. Kosan. Asli nih. Tempat-tempat kayak gini nih. Ini gue lupa nih. Seporsi berapi ya? Ini. Dosebur. Yang lu ingat nih Pak. Lu pertama kali makan beres tuh tahun lepas. Kan sebelum gue kenal. Eh kalau udah kenal dulu. Cuma lu selalu makan gue gak tau. Sebelum? Sebelum. Waktu gue. SMA 1999 lah ya. Udah selalu makan loh. Nah lu bisa kesini. Bisa makan disini. Kenapa? Lu milihnya. Karena tau apa. Dia rekomendasi sama Wanda sama Ambon. Mbak Belek loh. Oh gitu. Kalau ada sama Ambon. Waktu. Emang Ambon doyan makan beginian. Dia kan makan si kuah. Iya. Dia telur doang. Sama nasi kering. Ambon. Gue ingat banget. Ayo Bon makan. Makan Padang nih. Nasi. No kuah. Meparu. Si Padang. Si Padang tuh. Ambon. Ambon. Dulu kan. Zaman nyekak-nyekaknya. Duit. Biar belek nih. Satu aja bagi dua. Nasi nya banyak. Iya enggak. Bagus dengan Wanda. Wah itu udah enak banget. Tapi kadang-kadang amsyung. Soalnya kita kadang-kadang meleset nih. Jame nih. Dapetnya apaan dulu? Iya. Dapetnya cuma kuah mas murur doang. Dan itu kan gak. Bukan belek banget gitu. Yang belek banget ya si pelurnya ini. Emang dadarnya tuh. Ini dia banget. Apa? Signature dia nih. Signature dia. Jadi ini kalau digorengnya pakai. Apa namanya? Wajan gede. Terus api gede juga. Akan jadi begini nih Pak. Api gini. Oh iya. Makanya kita di rumah gak pernah jadi. Karena kita kompor biasa. Ini kecil. Ini begini. Oh gitu. Jadi lu makan ini emang bener-bener. Both sentimental dan lain-lainnya ya. Iya. Ya dulu. Kalau gak punya doku ya emang gak punya doku dulu kan. Cismin. Cismin. Ini jawaban. Kalau mandi kita nama dokat. Asli. Asli. Ini emang ini. Bebeknya nih. Enak. Ya. Saya baru ini. Saya ingat gue ini. Saya pernah makan dulu ya. Ini ya terasanya. Bukan kayak rasa. Bukan telur ayam. Kayak telur asin aja gitu. Tapi enggak asin. Hmm. Oh iya. Hmm. Nah ini. Si telurnya. Sebelum di. Apa. Gule nih emang dia. Dikuahi nih. Dia digoreng dulu nih. Makanya luarnya begini. Oh. Jadi telurnya. Lo direbus. Iya iya. Digoreng dulu. Goreng dulu. Baru digoreng kuah. Gorengnya gak lama-lama kali ya. Agak nih. Setengah-setengah aja nih. Cukup. Nah tuh. Oh. Hmm. Iya bener. Dia pilih telur. Kan kalau bebeknya. Ada merah nih. Orange. Hmm. Ini dia nih. Kok begitu? Ya ampun. Lu gak kangen Pak ya? Gak makan belet segitulah Pak. Kangen cuy. Hmm. Kangen banget cuma. Gak tau kenapa ya kayak. Selalu gak kesampean. Hmm. Entah lupaan lah. Gak bener-bener diniatin sih. Wah abis siaran, abis kerja. Aku mau makan belet gitu. Enggak ya. Dulu kan kalau nginep makan ginian. Pasti. Balik ngegi. Pasti. Makan ginian. Pasti. Ya enggak? Balik manggung. Makan ginian. Udah. Masih gore semua orang yang main ke tempat lu tuh. Main ke New Haven pasti pernah makan. Hmm. Pasti. Dan ini kan dari mulut ke mulut ya. Iya. Gue pernah kok sendiri kesini. Iya bener dong? Iya. Bukan yang ini ya. Bukan tempat yang ini. Nah motor jetmatic. Iya. Iya bener. Motor sejarah tuh. Kendaraan sejarahnya aja adalah motor jetmatic. Sama Mazda Ventran. Nah. Iya bener. Iya bener. Iya bener. Iya bener. Mazda Ventran. Mazda Ventran. Ampe. Orang di belakang udah yang gak ada bangku. Ampe kayak koper. Ngeriku keringkuk. Kalau misalnya naik mobil aja. Nah, berarti naik semuanya aja. Jetmatic lu kemana aja? Ngeri kasi orang. Sudah. Hmm. Sudah lama. Sudah lama. Jaman-lamanya lu ngangkut apa ya. Kaset di tropik. Iya. Kota. Kota kan? Ini bener-bener nih, si telurnya ini yang buat gue. Apa ya? Treadmark apa? Signature banget. Iya nih. Telur bebek. Ini yang bener-bener gak ada di tempat lain. Ini kenapa bisa bikin gini, Jadinya? Kan yang paling enak ini nih. Nah, ini dia pinggir-pinggir aja nih. Gue bikin di rumah gak bisa tuh. Puyung hai begini nih. Iya. Gue gak bisa tuh. Bikin di rumah gini. Makanya dia profesi jualan nasi, Pak. Ini yang makanan. Gak udah tau. Gak udah tau. Kalau gitu kan makanan ya. Kita bayar aja udah. Wah. Hmm. Emang ini telur di gue aja, tadi tinggal sepotong tuh. Gak ada lagi. Udah, Bil. Yang Amsyong dulu, misalnya ini kita nunggu nih. Kan karena dulu jam-jam tertentu nih, Jadinya. Kalau gak salah tuh jam 12 siang sampai jam berapai gitu, Pak. Sore gak ada nih. Terus jam 8 malam sampai jam berapai baru. Ada lagi. Ada lagi. Nah. Gue rame-rame yang nunggu di etala sih. Itu yang nunggu. Toler lagi digoreng nih. Gue pada kayak beringa semua aja. Nunggu diangkat, diteplakin di koran. Pada beringa semua nih dulu-dulu nih. Yang antri banyak soalnya kan. Dan anjing ini misalnya udah diteplak, dipotong-potong segala macam. Set, habis nunggu lagi. Kita ada yang mesin 10. Memang, dia kan buat nih, dia kan jadi gede tuh. Masih dipotong sama dia. Ya udah, kalau udah habis, tunggu lagi. Dulu panjang banget. Ada satu orang dimarahin. Gara-gara beli 15 potong. Telor doang. Kita nunggu habis sama satu orang. Kata orang lain belakang gue. Bang, yang bener dong lo bang. Lu reseller nanti. Udah jual lagi langsung. Just it. Just it. Just it. Bang, yang bener dong bang lo. Lu udah banyak-banyak masalah lu doang sendiri kan di belakangan. Enggak nih bang, buat keluarga saya. Gagak, lu limanya, limanya. Beli, didiktik. Didiktik sama orang. Lagi 15. Gak boleh beli 15. Dia yakin gue reseller ya. Bener. Ada kali tuh. Apa jual telur belek. Anjay, belek tuh betah melek. Anjay. Dia reseller. Dagang gini, Kak. Daripada capek antri, mending ke saya. Jualan justin. Tapi bener loh, ini gue baru pertama kali. Dari bertahun-tahun yang lalu. Baru ngelak bahwa belek adalah betah melek. Betah melek ya. Anjay, gue baru tau. Ampe pagi 24 jam. Dari dulu tuh gue nanya, belek apaan ya? Tadi bahas gue nanya. Baru jawab. Belek, betah melek. Udah jelas ya pemandangannya. Bukit golf alias gold. Tapi itu sensasinya, man. Ini namanya river view, man. Iya, river view. Side river. Riverside. Ini dia nih. Kane disini. Anjay, gue juga baru ngelalu ini yang pertama ini. Selama lagi. Gue pikirnya di sana tuh. Yang pemandangannya Mad Max. Aku Mad Max banget. Walbak-walbak haratan. Lubak-lubak sampah. Ibat dunia, abis kena perang dunia ketiga. Bom nuklir. Pasti, gitu loh. Yang orang paling ngumpet di bangkar. Itu. Itu malah-mah gitu. Iya, bener. Lu kan dari dulu dengan banget makan capek. Makan pedas. Kan lu gue biar. Lambung. Iya. Itu dia. Penyakit lu dari dulu gak jauh. Lambung. Lambung. Kalau Aca, penyakitnya apa nih? Lalu pakai obat cacing. Tipes. Dia sampai tahu nih. Besok aja mau tipes gue nih. Sampai keseringan tipes. Dia jalan mau tipes, besok aja mau tipes. Dia udah tahu. Obat cacing selalu. Iya, bener. Masih, ya? Udah enggak. Bener, bener. Udah selesai tuh. Kita makannya dulu sih. Gizi juga sih. Asli. Indomie sering banget. Iya, Indomie nasi. Pai kurupin. Darang karbo apa itu anjing. Untung minumnya gak jus lontong. Kalau mau full karbo. Gue juga inget minuman andelan lu nih dulu nih. Stmj. Itu tuan panu jahe. Iya, iya. Saset aja. Amin Aca, kalau misalnya gue sakit, obatnya kalau gak. Apa ini? Selalu semua penyakit, jahe merah ya, jahe merah. Minum jahe merah. Enak jahe merah. Semua sakit minum jahe merah tadi. Habis gak ada jahe hijau. Kalau ada hijau, ada hijau. Iya, bener. Sekali lagi ternyata belek ini rasanya gak berubah. Iya, iya. Itu emang kita rekomenin yang baru diangkat, Cah, ya? Iya, iya bener. Jadi emang, kalau emang sih, kalau emang lu mau cobain yang, makanan yang emang, kan selama ini kan telur dadar tuh, atau telur gulet, atau telur apa itu kan ayam. Berarti kan sekarang yang ini ada telur bebek. Jadi lu mau cobain. Beda sih emang rasanya. Maksudnya dirasain tuh emang beda. Apalagi dadarnya buat gue rekomen banget. Kalau lu datang kesini abis, ya lu tungguin sampe dia ada lagi. Jangan lu tinggal, lu tungguin. Lu tungguin sampe ada lagi. Iya. Beneran. Lu tungguin. Ini nyata ada di Waze dan Google Maps. Belek Small Resto. Enggak, ini bener-bener. Bener, bener. Oh, bener. Seriusan lu? Iya. Oh, gitu? Oh, ada di Waze dan Google Maps. Belek Small Resto. Nah, tuh dia. Anjay. Tapi disini namanya Belek Pastry and Gourmet. Hahaha. Makanan pake ini tuh. Apa garpu sama. Yang piring gede. Makanannya gini. Aduh ujung doang. Yang lainnya cuma saus-saus. Iya sih. Anjir, kenyang apa nih bangsa. Itu juga gini. Iya, iya. Asli. Kagak ada. Kagak ada ini. Asli. Gena-genanya. Itu yang dinambahkan fine dining. Suka bingung gue makannya. Ini yang fine dining. Dikit-dikit tapi sering kan? Iya. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Kita boleh gak sih? Diabrukin aja tuh. Nah. Dari satu. Biar kelar cepat makannya. Kalau di film dono, mana makannya? Laki-laki. Maaf, film dono gitu. Minumannya cuma dua. Klien. Konyek dan Brandy. Dua minum. Tiba-tiba datang dono. Siapa yang bisa minuman pegawai perangsang? Kamu kan? Iya. Siapa yang bisa minuman pegawai perangsang? Aduh. Salah satu lawakan yang kita udah tau nih. Abis ini dia ngomong apa ya? Tapi masih lucu. Dono. Iya, dono. Bener. Dan film Warkov pasti dibilangnya film dono. Iya, gak ada yang namanya film kasino, film intro. Iya, film dono. Warkov LKI bilangnya film dono. Eh, tapi ngomong-ngomong. Yang rumah disini masih ada apa ya? Si New Heaven. 2007. 2007? Cabut. Cabut. Nenek kan Mbak Simba meninggal. Iya. Mbak meninggal. Pak, gue kemarin pas foto yang gue bilang gue posting, gue mau makan sama lo nih. Itu sih, ada yang komen. Kita pernah Ton Baruan berempat disuruh. Yayang, yayang. Iya, iya. Menino. Yang kita gabut aja. Bayangin. Ton Baruan berempat. Berempat cowok di taman. Taman suruh pati. Ngamain skat ngapik, ngobrol aja udah. Jadi gue, Gopar, Yayang sama Nino. Sama Nino. Ya ampun, ngapain ya? Enggak. Zaman dulu kan gini, Kak. Yang pernah kita bahas di Youtube. Karena keterbatasan telepon dan teknologi. Orang tuh kalau misalnya, nanti malam ya. Udah. Iya, iya, iya. Nggak yang di mixer lagi. Iya, iya, iya. Kan kalau sekarang ada telepon kan? Iya. Eh, udah nyampe belum? Nah, dulu kita punya telepon rumah. Nah, iya. Iya, bener. Iya, bener. Tapi nanti malamnya disana ya. Iya. Udah tuh, nggak nanti lagi. Pas datang berempat doang. Tahun baru. Ajay. Nah, gue reinget gue. Iya. Itu nggak ada orang ya? Nggak ada orang. Kita doang. Yang lainnya banyak. Yang tukang-tukang. Charlie. Charlie. Tukang nasi goreng sama koboy. Yang jual tau gijerot. Yang gerobaknya demutin Wanda. Bangsan banget Wanda anjing. Jadi kan si Charlie, eh sih. Ada tukang tau gijerot namanya koboy. Kita kan lebih lama nongkrong daripada si koboy nih. Koboy itu pendatang baru nih. Newcomers nih. Dateng. Kita dimurahin. Yang lainnya dimahalin. Suatu hari di Moy adanya Wanda. Beli tau nyi si koboy. Tau gijerotnya si koboy dengan harga mahal. Wanda. Gue kerjain nih koboy. Koboy lah yang ngantar piring. Gerobaknya diumpetin dari Taman Suropati. Ke Taman Lembang. Di PIKO. Nguan nggak? Doi nangis. Gerobakku mana? Akhirnya udah nih. Gerobaknya deketemu. Dikas tau mana-anak. Koboy ngancem. Awas kalian. Datengin temen-temen saya. Yaudah kata Wanda. Lu datengin temen-temen lu. Entah gantian. Gue isuin tau lu beracun. Jangan nggak. Jangan nggak. Jangan nggak. Jangan nggak. Aduh. Tukang dikadian goblok banget aja. Ya ampun. Kalau yang membeli bakso di Taman Suropati. Lupa Wanda tuh. Nggak tambahin toge-nya. Oh iya. Gini-gini. Bang toge banyak ya. Baso kan nih? Biasa. Biar penjunya banyak. Gak gitu. Gue dateng nih. Duh mau nggak Duh? Biar penju kitanya banyak. Oh iya. Abisnya kita mau festage kebetulan. Nah gitu. Ikut aja mas. Ke kita. Maksudnya gini. Nggak nggak. Saya lagi mau kerja aja. Eh cuma festage doang. Udah. Agak pera temen. Nggak pak. Saya mau dagang doang. Saya mau usaha aja. Aduh. Penjunya banyak aja. Goblok. Hancur. Emang bener sih. Wanda tuh udah ini banget tuh. Gila lah ini. Wanda tuh penduk. Masih ini belakang Gang Burhan. Oh disini. Amon Warbong. Gali berarti ya. Gali. Wah dulu disini ya. Tiap Gang Tauran. Nah kan tadi barusan gue bahas ini mobil. Samping-samping. Justru ini nih. Ini daerah yang Tauran paling gila nih. Wah ini gila cuy. Namanya ada Gali. Ada Guarbong. Ada Bedeng. Ada Gemtas. Gue Tauran tuh. Gemtas tuh Gembel Stasiun. Gembel Stasiun. Kiri kanan tuh. Sampai nih. Sempat nih. Suatu masa dipagrin. Dipagrin. Setiap Gang dipagrin. Gak boleh masuk. Kalau udah malem. Orang gue lagi nginep di rumah Wanda nih. SMA. Lagi makan Indomie. Tiba-tiba rumahnya dimolotok. Gewos. Wah gila. Asli gila. Emang gila lagi. Nah Alpa dulu tinggalnya di Bedeng kan. Bedeng tuh tempat Tauran itu. Area gladiatornya deh. Molusium. Bukan warga sama warga Cak. Dulu Cak. Kadang-kadang. Warga sama bundut. Iya. Tapi nih keos ini. Dulu keos banget. Sekeos itu. Gue aja tuh kalau misalnya naik mikrolet. Udah ngeri-ngeri banget deh. Lah PJ keluarga nih palak. Gak sendiri. Padahal gak sendiri. Untung sama hombok HP. Yang megang. Bang kojel. Kayak gak. Kacau. Lu termasuk. Berarti lu penyintas lu. Tinggal di sini tapi gak. Gila lu. Gue. Lu tinggal di sini. Dari sini. Karena kan. Rumah pandang sama rumah adek Toyo. Ternama gue. Adek Toyo. Ibunya tuh. Kiburisnya GGR Band. Oh. Apa studionya dulu sih? Anjing. Ditos. Bukan. Ada kunci kan? Ada nama studionya tuh. Iya bener. Ada warnanya tuh segala macam. Iya bener. Nah. Dulu. Waktu kita SMA. Setiap pagi. Emaknya. Pakai lingerie. Temu pandang. Wah. Coy. Bentar ya. Pokoknya buat lu. Kalau lu. Mau tau GGR Band kayak apa. Lu googling aja. GGR Band.